Wakil Presiden Yusuf Kalla hadir di hari terakhir pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah 2019 di kota Bengkulu. Dalam acara ini, Muhammadiyah menghasilkan 9 poin, diantaranya adalah risalah pencerahan untuk budaya perilaku beragama yang sekaligus menghilangkan paradoks beragama. Muhammadiyah juga meminta pemerintah betul-betul menjaga kedaulatan negara, baik dari asing maupun kekuatan domestik. Risalah ini nantinya akan diserahkan kepada kedua kandidat calon presiden. Menanggapi 9 poin hasil Tanwir ini, Wakil Presiden Yusuf Kalla menyebut poin yang dihasilkan ini sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Banyak hal yang perlu kita perbaiki. Karena, menurut pelitian, di banyak negara yang masyarakat Islam mempergulakan agama untuk mengendalikan negara. Menemakil sepi kekuasaan. Apa yang terjadi bentrokan-bentrokan terjadi di negara Islam? Karena dia memakai agamanya untuk mengendalikan kekuasaan. Selain itu, menyikapi tahun politik, kali ini Muhammadiyah menegaskan akan netral seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, Muhammadiyah akan tetap ikut berperan dalam kehidupan kebangsaan yang non-politik praktis. Setelah 17 April, siapapun yang terpilih, itu kan yang dihasilkan eksekutif. Nah, kekuatan legislatif itu tidak kalah pentingnya. Dia atau mereka juga di Senayan harus betul-betul menyerap nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus juga Indonesia ke depan mau dibawa kemana. Terima kasih telah menonton!